selamat menikmati ketika kita sholat kita harus niat dalam sholat kita hanya karena Allah kalau sholat kita kita niatkan agar dipuji oleh calon mertua apakah sholatnya akan sah? apakah sholatnya akan diterima oleh Allah SWT? tidak kalau kita sholat, kita membaguskan sholat kita agar teman-teman kita tahu bahwa kita khusyuk kita sempurna sholatnya tidak akan diterima kita harus mentauhidkan Allah dalam sholat kita benar-benar sholat kita ini benar-benar karena Allah SWT benar-benar menyembah Allah SWT beribadah kepadanya bukan untuk yang lainnya di dalam sholat kita kita selalu berikrar kita diajari oleh sholat kita kita diajari oleh sholat kita hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan tawhid inilah tawhid mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah mentauhidkan Allah SWT dalam doa ketika kita dah syahud kita membaca dalam riwayat lain dikatakan disitu kita mengatakannya sendiri aku bersaksi ya Allah bahwa tiada ilah tiada sesembahan yang berada ibadah kecuali Allah SWT dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT dalam riwayat lain adalah hamba dan utusan ini juga berkaitan dengan tawhid lagi syariat salat ini yang mengajak kepada kita untuk selalu mentauhidkan Allah SWT oleh karenanya jangan sampai setelah salat kemudian kita melakukan kesyirikan setelah salat kemudian kita ya menyepelekan ya masalah-masalah yang mengganggu tawhid kita di dalam salat kita ya kita mengikrarkan dengan ikrar-ikrar yang demikian kenapa kita lupa setelah salat kita